Intro What's up guys Di channel yang akan membahas film update, unik dan keren tentunya Nah di kesempatan kali ini Kita akan mereview alur cerita dari film yang berjudul Insidious The Red Dog Yang dirilis di tahun 2023 Film ini mengambil latar waktu 10 tahun setelah kejadian di film sebelumnya Dan berfokus dengan Deltan yang sudah berkuliah Kembali diganggu oleh iblis dari masa kecilnya Film ini mengambilkan kembali Alice Seorang paranormal yang membantu keluarga lembar menghadapi teror dari The Fulter Gimana ada cerita selanjutnya? Pasti kalian penasaran kan? Film berawal ketika Joss Lambert dan Deltan Sedang melakukan hipnoterapi untuk melupakan kejadian di tahun sebelumnya 9 tahun kemudian 9 tahun kemudian Joss harus menghadapi kenyataan karena meninggalnya sang ibu Ditambah hubungannya dengan Deltan semakin memburuk setelah perteriannya dengan Renai, istrinya Sesaat setelah Renai dan anak-anaknya pergi Joss menerai pria tua yang mengerigakan Ia pun menghadapi diri dan bertanya Siapa kamu? Pria tua itu berkata Kalau dia adalah Carl Teman lama ibu Joss Di sini Joss mencoba mengingat-ingat Karena sebelumnya ia sudah membuang sebagian ingatannya Tapi Joss tidak ambil pusing dan tetap positif terhadap pria tua itu Setelahnya Joss mengirim pesan dan berkata Kalau ia ingin mengantar Deltan ke perguruan tinggi minggu depan Tentu hal itu ia lakukan untuk memperbaiki hubungannya bersama Deltan Nasib baik Deltan pun memilihkan tawaran ayahnya Scene berlanjut ketika Joss mengantar Deltan ke sekolah barunya Dan nampak kalau Deltan sangat tidak peduli Dengan perhatian-perhatian yang diberikan dari sang ayah Di dalam kamar Joss membantu membereskan barang-barang Deltan Tiba-tiba seorang gadis datang Ia bernama Chris Winslow Yang merupakan teman sekamar Joss Tentu Deltan sempat kekir Kenapa teman sekamarnya perempuan Tapi kata Chris Kalau ia diperintahkan oleh pihak sekolah Sampai ia mendapatkan kamar yang lainnya Setelah beberapa saat Konflik antara Joss dan Deltan kembali memanas Dimana semua disebabkan Joss Yang dianggap tidak pernah memperdulikan keluarganya Deltan meminta ayahnya untuk menjadi dirinya sendiri Joss punya kitam Dan lebih memilih pergi menenggalkan Deltan Yang dianggap sebagai anak Dujana Pada malam harinya Deltan dan Chris Saling ceritakan kisah hidup mereka Disini Deltan berkata Kalau ia tidak ingat apapun Satu-satunya yang dia tahu Kalau ia pernah koma di usia 10 tahun Dan kata keluarganya Karena virus menghematis Tapi Deltan tidak tahu pasti Karena kan memang sebelumnya Ia sudah diikmatis bersama Joss Deltan juga mengatakan Kalau ia sangat takut tempat jelat Di esok harinya Joss menghubungi Deltan Untuk menanyakan kabarnya Namun karena saat itu tidak ada jawaban Joss pun hanya meninggalkan pesan suara Dan mengatakan Kalau ia harus memikirkan perkataan Deltan sebelumnya Sebab dari itu Joss pun berniat untuk mengetahui siapa dirinya Dan juga latar belakangnya Di tempat lain Deltan sudah berada di kelas seni pertamanya Dan dibimbing seorang guru Untuk pelajaran lukis Deltan sempat melihat guru itu Memarahi seorang murid Karena dianggap lukisannya yang kurang memuaskan Sementara Deltan yang membawa gambar sederhana Merasa minder Dan merobik gambarnya sendiri Daripada dicacimak ibu guru ya kan Pelajaran lukis pun dimulai Sang guru mengingatkan mereka Untuk melukis dengan penuh penghayatan Jari dimari Deltan mulai menari-nari Di atas kampas Dan tanpa disadari Alamu sadarnya membuat Deltan membuat lukisan Yang ia juga tidak mengerti Lalu kemudian Sebuah tangan keluar dari lukisan itu Dan di saat yang bersamaan Joss terbangun dari tidurnya Deltan juga mendapatkan penglihatan Sebuah pintu baru warna merah Dan ternyata Lukisannya juga bergambar pintu Sementara itu Joss berada di tempat terapi Dengan tujuan untuk memulihkan ingatannya Kemudian Joss dimasukkan ke dalam tabung Sambil menggunakan handphone Tak berapa lama Laku pun padam Dan bisa bersamaan Joss dimasukkan suara-suara Lama-kelamaan Kadang semakin dicekat Ditambah lagi Sang lu ter tidak merespon panggilan Joss Dan kemudian Tentu saja Joss marah-marah ke dokter Tapi si dokter berkata Kalau Joss sudah tertidur selama 15 menit Dan itu mengartikan Kalau terapi hari ini Berjalan dengan baik Setelah itu dokter menyampaikan Kalau Joss tidak menderita penyakit di fisik Maupun di otak Tapi Masalah gangguan ingatan itu Bisa saja disebabkan banyak sebab Salah satunya Stres yang mengganggu Dokter pun hanya menyarankan Akhir Joss merangsang Gaya ingatnya Jangan memainkan permainan anak-anak Pada malam harinya Dalton yang baru saja sampai di kamarnya Membuka lagi lukisan pintu Yang baru saja ia buat Setelah itu ia menempelkannya di dinding Tiba-tiba Lampu padam Dan pendang takut gelap Mencoba menyalakan lampu tidur Namun Ia merasa aneh Ketika menemukan cairan berwarna merah Di dalam lampu itu Tak berapa lama Nasib baik Chris datang tepat waktu Dan menyalakan lampu di kamar itu Chris mengatakan ke Deltan Kalau mereka harus berpisah Karena Dia sudah dapat kamar baru Yang berada tepat di atas kamar Deltan Setelah itu Deltan dan Chris Pergi ke pesta teman mereka Yang bernama Nick Merasa kalau pesta itu membuat bosan Chris pun mengajak Deltan Untuk melakukan sedikit kenakalan Dengan masuk ke kamar Nick Diam-diam Di dalam kamar itu Chris menemukan krim licin Dan ingin menggunakannya Deltan yang ditinggal sendirian Benar suara darah dalam toilet Ia pun memeriksa Dan melihat seorang pria Sedang muntah Dan menakutinya Kemudian Nick datang ke kamarnya Dan masuk ke dalam toilet Namun anehnya Deltan menyadari Kalau pria muntah sebelumnya Sudah tidak ada Entah hilang kemana pun orang Di dalam kamar Deltan melanjutkan lukisannya Dan menambahkan cat Berwarna merah Lalu Deltan menutup matanya Dan ketika ia membukanya Ia sudah berada di dimensi lain Di sana Deltan menemukan Lantera Ia kemudian berkeliling Di luar asrama Dan masuk ke dalam kamar Chris Deltan menemukan Pianika Tiba-tiba Chris terbangun Ia melihat pintu terbuka Tapi tidak menyadari Kehadiran Deltan Dan kemudian Tak berapa lama Chris mendatangi Deltan Dan bertanya Apa Deltan sedang mengintip Di kamarnya Dengan bingung Deltan mengatakan Kalau ia tidak melakukan itu Deltan kemudian berkata Kalau awalnya Ia sedang melukis Lalu Mengalami hal-hal Yang rasanya mimpi Tapi bukan mimpi Jadi guys Kejadian sebelumnya itu Memang terjadi Tapi Di alam wrong Deltan juga merasa Kalau ada sesuatu yang tertutup Di dalam dirinya Di hari berikutnya Josh yang berada di rumahnya Mencoba mengasah Hanyakannya Di foto-foto orang yang ia kenal Namun beberapa kali mencoba Josh tetap saja gagal Untuk mengingat foto-foto itu Tak berapa lama kemudian Tiba-tiba Sesuatu makhluk Menyerang Josh Jangan panik Ia pun bersembunyi Di dalam kamar Saat merasa Kadang sudah aman Josh mencoba Menutup di balik pintu Dan lagi-lagi Josh didorong Hingga terjatuh Ketika Josh terbangun Ia menemukan kota kecil Bertuliskan Ben Burton Di tempat lain Jelten sedang Dalam kelas seni Dan ketika Sanggoro menyuruh Membayangkan inspirasi Jelten Malah melihat Penglihatan aneh Kembali Josh Yang penasaran Dengan kotak Yang ia temukan Dan ketika dibuka Josh pun terkejut Karena di dalamnya Ada foto ibunya Akhirnya Josh tahu Kalau Ben Burton Adalah ayahnya Pada malam harinya Chris Mendatangi Jelten Dan pengajaknya Mencari tahu Tentang apa Sebenarnya Di alam Jelten Mereka pun menonton Youtube Yang menjelaskan Tentang perjalanan Ro Sampai pada akhirnya Jelten menemukan Video Alice Weiner Yang menjelaskan Secara detail Bagaimana Cara kerja perjalanan Ro Setelah itu Jelten teringat Dengan hantu Yang berada Di toilet kamar ini Jelten merasa Kalau hantu itu Bisa memberinya Petunjuk Karena sebelumnya Hantu itu Sempat berkata Tutup pintunya Tapi Jelten belum Begitu tahu Pintu apa Yang dimaksud Karena dari itu Ia dan Chris Berjana pergi Ke rumah Nick Untuk berkomunikasi Dengan hantu itu Setelah berhasil Masuk ke kamar Nick Setiara diam-diam Jelten bersiap Melakukan perjalanan Ro Dengan diawasi Chris Pada awalnya Semua berjalan dengan baik Namun Sampai saat dimana Chris Diserang iblis Berwajah merah Yang akhirnya Membuat Jelten sadar Dan kembali Ke tubuhnya Sementara itu Joss Mulai meneliti Tentang ayahnya Dan menemukan bahwa Ayahnya bunuh diri Bisa di rumah sakit Siwa Chris marah Dan meminta Deltan Untuk berhenti Menggunakan Kekuatannya Ditambah lagi Ia tidak ingin Menjadi bagian Kegilaan Dari Deltan Tak berapa lama Deltan Menghubungi Foster Saudaranya Untuk meminta Menceritakan Tentang apa yang terjadi Saat dia Dalam keadaan koma Karena akhir-akhir ini Deltan Banyak melihat Hal-hal aneh Mulai dari pintu Berwarna merah Dan juga Pria dengan Palu Deltan merasa Mungkin saja Maluk itu Berasal Dada masa lalunya Yang tak mampu Dia ingat Foster Mencoba Menceritakan Suatu kenangan Saat mereka Sedang berlari Ketakutan Di dalam Ruangan Bultana Namun Seketika Deltan Teringat Sesuatu Lalu Ia kembali Ketamannya Untuk Melanjutkan Lukisannya Dan Ternyata Deltan Deltan Menggambar Wajah Joss Dalam keadaan Marah Sambil Memegang Palu Joss Yang sangat Kebingungan Mendatangi Renai Untuk bertanya Apa yang terjadi Dengan dirinya Dimana Joss Meyakini Kalau Sikap Ketidak Pedulian Kepada Keluarga Disebabkan Tolongan Dari Ayahnya Di saat Bersamaan Chris Mendapatkan Pesan Dari Deltan Yang Berkata Kali Sudah Menemukan Jawaban Atas Apa yang Terjadi Pada Dirinya Kembali Joss Dan Renai Dimana Renai Mulai Berkata Yang Sebenarnya Kalau Ternyata Joss Ini Mempunyai Kemampuan Perjalanan Ro Kemampuan Itu Joss Dimiliki Ayahnya Dan Kemungkinan Besar Deltan Atau Mewalisi Kemampuan Itu Bahkan Joss Diketahui Kalau Joss Laya Menjadi Penyebab Deltan Koma Karena Menyerangnya Ketika Sedang Kerasukan Arwah Jahat Itulah Alasan Kenapa Joss Dan Deltan Melakukan Hipnoterapi Di Awal Film Ini Yaitu Untuk Melepahkan Kemampuan Dan Kejadian Buruk Yang Menimpa Keluarga Mereka Namun Sayang Joss Kelangan Kendali Yang Akhirnya Membuat Rinai Tidak Tahan Dan Membeli Untuk Bercerai Dengan Joss Ketika Joss Akan Pergi Tiba-tiba Foster Datang Dan Menunjukkan Gambar Lukisan Yang Baru Saja Dikirim Oleh Deltan Sambil Mengatakan Keanehan Keanehan Yang Yang Dialami Deltan Sementara Itu Deltan Sudah Berada Di Alam Roh Tepat Saat Joss Menyerang Anggota Keluarganya Di Ruangan Botana Joss Yang Berhasil Masuk Dalam Ruangan Itu Langsung Mengambil Palu Dan Bersiap Menyerang Deltan Kecil Namun Roh Deltan Ia melihat Itu Berusaha Berteriak Agar Joss Berhenti Dan Kemudian Joss Berhasil Menarik Joss Masa Lalu Ke Dimensi Lain Yang Disebut Joss Furter Dan Disana Ia melihat Kenangan-kenangan Aneh Dari Masa Kecilnya Di Tempat Lain Joss Juga Melakukan Perjalanan Rok Untuk Menyelamatkan Deltan Yang Berada Di The Furter Ketika Deltan Akan Diserah Hantu Yang Menyerupai Joss Tiba-tiba Joss Asli Datang Dan Menyelamatkan Deltan Lalu Kemudian Mereka Pun Dikitar Iblis Berwajah Merah Beruntungnya Mereka Berhasil Bersembunyi Di Balik Pintu Merah Namun Lama Kelaman Pintu Semakin Rusak Dan Terbuka Ditambah Lagi Mereka Tidak Menemukan Apapun Untuk Menahan Pintu Itu Jangan Terpaksa Joss Menyuruh Deltan Untuk Pergi Sementara Ia Akan Menahan Sang Iblis Setelah Joss Putus Asa Dan Merasa Kalau Itu Adalah Hari Terakhir Untuk Namun Secara Mujudkan Joss Melihat Cati Hitam Di Depan Pintu Yang Kemudian Membuat Desadar Kalau Deltan Sedang Berusaha Mengapus Pintu Itu Dari Lukisannya Namun Tiba Tiba Beruntungnya Deltan Berhasil Menutup Pintu The Footer Di Saat Yang Tepat Jadi Guys Ternyata Pintu Merah Itu Merupakan Jalan Utama Untuk Tersambung Ke The Footer Dan Deltan Berhasil Menutup Pintu Merah Itu Dan Menambahkan Cat Hitam Kelukisannya Sementara Joss Yang Berhasil Selamat Sempat Membuka Lagi Foto Ayahnya Dan Setelahnya Ia Tersadar Rinai Sangat Senang Karena Joss Berhasil Kembali Begitu Dengan Deltan Yang Menghubungnya Untuk Memberikan Kabar Sambil Bertanya Keadaan Ayahnya Besok Karinya Joss Pergi Di rumah Rinai Dan Nampak Kalau Mereka Berdua Sudah Saling Memaafkan Bahkan Rinai Pun Mengajak Joss Untuk Makan Malam Bersama Di Malam Berhubungnya Setelah Joss Disapas Perawan Nika Yang Ternyata Dia Adalah Elis Namun Disini Joss Masih Lupa Lupa Ingat Dan Bertanya Apakah Mereka Saling Mengentang Elis Hanya Berkata Kalau Ia Teman Ibunya Dan Meminta Joss Fokus Untuk Masa Yang Akan Datang Kemudian Joss Terkejut Karena Tiba 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 Elis Menghilang Film Di Akhiri Dengan Joss Yang Menuju Ke Sekolah Dalton Disana Mereka Sudah Saling Memaafkan Akan Kejadian Masa Lalu Tiba